Hai leh Masya Allah Bojokul ini kan belas ke idola kulit apa orang tahu Bojokul ini kok apa maka ini kundelok video kulit ini buat nanti tapi benda lho kulit kumus warna ikdam sebab Assalamualaikum Sobat Yetecah Ngopi Gus Ikdam dan Gus Kausar ngaji bareng di acara Tasyakuraneji Dr. Haji Supriyanto Darmorjo dan Dr. Hejah Anik Suryani Gus Ikdam diketahui ngaji terlebih dahulu dan langsung ngaji ditambah beras setelah Gus Ikdam kiliran Gus Kausar ngaji di acara tersebut Dalam ngajinya Gus Kausar singgung tentang Gus Ikdam Gus Kausar bercerita tentang Gus Ikdam dulu saat nyantri di pelosok Gus Ikdam dulu seringnya bersama adik Gus Kausar wabil khusus rinjangka Allah Mas ikdam ikdam ini jadi kesempatan? dalam? ikdam khalid ikdam khalid alhamdulillah luar biasa sangat kalau sebagai rencang bangga sangat nggak dah Mas ikdam ku tahu iqdam meniko ii mugi-mugi benar ingan syihah walafiyah mugi-mugi mas ikdam meniko estu-estu terus dipenjaki kalian Allah subhanahuwata'ala pari istiqomah minda saib minda menarik dan kemanfaatannya benar-benar bisa dirasakan semuanya yaitu gasi koncoy ku kan mekdu ngakno mba turi Gus Kausar juga menegaskan Gus Ikdam adalah cucu dari Kiai dan anak dari Kiai ada momen lucu saat Gus Kausar bercerita ternyata Ning Jazil atau istri Gus Kausar suka mendengarkan ngaji Gus Ikdam istri saya tidak pernah mengidolakan saya sambung Gus Kausar lalu kulo ngeh gumun kok kulo tetep ken munggah padahal saya pikir acaranya sudah cukup dan sudah saya perkirakan saya datang kesini mas ikdam akan turun dan kemudian kita segera pulang tapi ternyata kulo tetep di geng-gen matur wau kulo nebedugi kulo nirangkan mas ikdam ibu bia ceritanya nyeritanya apa deh awalnya aku yuk gak ngerti aku ngebedugi mekru nguswara ini kulo seneng mas ikdam ini mas ikdam ini ku dalam kondisi sehat atau gak sehat semangat gak semangat ini ku suaranya koyok wong semangat kulo ini ku gih masya Allah jamanteng pelosong ya jarang-jarang panggih kulo wong ikdam ini ku kan seeng ditutni ngalor ngidul ini ku kan adik kulo ikdam ini ku mbiya ini ku sailing kulo ini ku acaranya nyupir di adik kulo dukoh kok malih bahasan tekan cocok mawan kulo duk santrini ikdam ini ku kaget santrini ikdam ini ku kan mutanawiat ya santrini ikdam ini ku kan warnanya jen masya Allah kulo kadang-kadang kan medal ting leh masya Allah bujok kulo ini ku kan belas kak idola kulo tau pak lo gak tau bujok kulo ini ku kok apa ngateng ikundelok video kulo ini ku mbiya tenate tapi benda lu kulo ini ku krumu suaranya ikdam sebape sebape naliko kulo kulo biasanya kan lebet kamar ini ku kan paling jam-jam pinten jam-jam setunggal jam kalih ngateng iku lani ku hape ini bujok kulo ini ku mesti muni bujok kulo pun biasanya pun istirahat tapi hape ini cek muni ini ku biasanya suaranya ikdam ini ku mboh kono ya kue kape kan bocah tolol aku sekeli kan nilai aku mbak jenis ini ini sobo ini suaranya sobo terus kaincang la ilaha illallah bujok suaranya ikdam ini ngomong nil kue kape kan bocah tolol kulo bangga bangga kulo syukuri datang Allah subhanahu wa ta'ala ada saudara kita ada teman kita yang kemudian diberi kesempatan untuk mengajak kebaikan kepada sesama suatu ketika Syedina Ali karomallahu wajah ini ku di dawi kape kanci nabi omonganku gini ku di rungoknya ikdam oh di rapornya pecah pecah ya rapor Syedina Ali ini ku di dawi kape kanci nabi wallahi la'iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am demi Allah kamu bisa mengajak kebaikan kepada satu orang saja itu jauh lebih istimewa jauh lebih berharga di sisi Allah daripada kamu mendapatkan harta secara keseluruhan yang ada di dunia ini jadi lamun mas ikdamiku iso nyantrek nih katakan biasanya mas ikdamu kan sempat kau jiru upake yus kaya ngerti ini loh ngerti ini nganti angi kuada ngerti ini lak sewa langkung dong ngerti ini lagi dalam hampir satu kilo teropu cowo ndak pak wah sama ini masalah kuada ngerti ini jadi lamun toh wang sakmini lagi misalnya katakan yang iso melu kambik keapian diajak kambik mas ikdam katakan wang sepuluh kaya apa ganjaran mas ikdam itu kalau yang melu itu wang sepuluh wang sepuluh wang sepuluh itu kan paling penting wang sepuluh wang sepuluh yang mau ini gak salat malah salat yang mau ini gak tau apa malah apa yang mau ini gak ngerti wang tua malah ngerti wang tua wang biar ini ganjaran wang luar biasa makanya ku lho nyuwan sangat muka-muka mas ikdam yang awet artinya sehat terus muka ini gak sehat aku ingin ane kerungu lari-lari gak jelas gus iktam gerah gus pancin ini dalu ini ku biasanya kalau mirang akan ngajin masih ikdam dengan HP di baju kan dihitung pinggiri jadi ku lho kerungu itu berasa kuda ini omong berang kecap nguna wato omong berang kecap wato itu mungkin kira-kira faktornya jengan gak patik gati pak jengan sangat gati apapun ini kiai-kiai potensial kira-kira kira-kira mas ikdam kira-kira kira-kira makanya ku lho seneng ikdam ini kira-kira karena apapun mas ikdam ini pancin putrani kiai putune kiai tadi lamontoh mbiyan ini kondok acaranya nyupar-nyupir terus akhirnya mbahasa ngomah payu mbahasa ngomah korbannya agah artinya dia langsung dihapusi agah mbahasa ngomong aku ya maklum wajar mbahasa ngomong aglil minadzunub yahun alikal maut wa aglil minadzunub yahun alikal maut wa aglil minadzun ya ish ta ishkura aglil minadzun ta ishkura wang dur aina tadu waladak fa inal irkodessas kawiku ada urib lalu itu lalu itu kawiku ada nakal ada teman-teman ya sedangkan sedangkan tapi ya sudah api-api biasa ada yang dikawet ya sepuluhnya sedangkan lah wajar lah usuhnya wang api ya melu api usuhnya wang adalah atraksi ya yang bisa ngempet tetep api sementing dosamu ojo akeh-akeh supaya awakmu nek sakwayah-wayah ditimbali Allah Ta'ala yakni mati awakmu gak temen-temen kangelane wa aglil minadzun ta ishkura awakmu leh nduye utang ojo akeh-akeh supaya okowe uribmu tenang tapi ojo gak nduye utang kalau gak nduye utang biasanya koncomung ku malah lali tapi kalau nduye utang koncomung ku hangel ngelalik ini awakmu artinya yuk ditititik nduye lah ditititik nduye utang itu maka deh bagi beberapa orang yang kemudian didatangi temannya setelah sekian tahun tidak pernah disapa karena pinjam utang berterima kasih lah ini ada orang mau menyambung silaturahim dengan kuat ketenang saman iku nenek konco ngawa rezeki utawa konco anggir tekong golek utangan iku saman seneng di eh iku ni coro Sayyidina Ali coro Sayyidina Ali ni pancen awa edwi ku tekdiri Allah Ta'ala dari uang yang manfaat itu pancen duwe gawang dayi anggir onok konco kangelan itu awa edwi yang digolei ni pancen awa edwi duwe tekdiri dari uang manfaat makanya mau pas kalo lungguh ni nembel lungguh mas ikdam ni ku sempat ngomong kalo ni ku kali pak pri dikenken istirahat rumah sakit karantan kalo di rumah ni kok anggir awan ini mah majlis sambat kok kok kato sempat cerita ngerti ni bagus ya ikdam kudu syukur syukur pol ni ngerasani Allah Subhanahu Wa Ta'ala kok iso dee dati sambatani podo-podo mahluk ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saman yang ngono pak saman dilalah orang nyapo-nyapo saman deweo ngeluh saman deweo pusing moro-moro di parani kancani jalo utang matur sunon yang pengiran soporoh pancen belungan mui dianggep belungan gagah ojo terlalu nolongso biasa sung terakhir wang dhur aina tado'uwa ladak fa'inal irkodasas kowe jomblo-jomblo kan akeh sandri ni mas ikdam ni sungguh ngerabi wang payu wae mbumbuano delok wajah ni ku lho delok pawaan ni ku payu to'e meragugang tapi nek pancen kowe we senia tenan pengen membangun rumah tangga wang dhur aina tado'uwa ladak fa'inal irkodasas kowe kule o bujo dengan penuh ketelitian sing hati-hati nek kule bujo mergo getih kui gawan bayi itu sangat berpengaruh ini kedawi kanji nabi sangat berpengaruh artinya apa ini kan tadi kan awalnya saya membaca hadis ini kan karena ngomong mas yombian mas ikdam nang pondo iku acaranya me nyupar nyupir nyupir gak jelas metah metu gak jelas oh mas ikdam itu sikiling kuning pondo is dolan orang mergo dek pengen dolan mergo ngeladani adikku seneng ane dolan lah tapi tetep ketika dia penuh ketulusan ketika dia penuh niatan baik dalam mengabdi maka kemudian dia menuai semua kerja kerasnya mas ikdam itu dadi kuyok ini termasuk anak baru kayak wafatnya adikku kalau adikku gak wafat kalau kira-kira sama saya nyupir deh bolak balik kan mas ikdam cerita nyeritaan adikku siapa jenengi mas pandu kan bolak balik deh situ situ ya bocah sangat jokoh malahan ni kalah sampai ikdam ni kuyopayu ikdam ni oke adikku asyaallah mas yombian dolanai tapi getie mbaik getie bapai dongane ibune nyebapi secara perlahan mengarahkan dia ke arah yang lebih baik lebih baik dan pada akhirnya bisa memberikan manfaat bagi orang lain mungkin muka-muka sedoyo mba mba ikdam guru-guru ini itu angsal jariah sedoyo amali mas ikdam kuyopayu ikdam gak mampu gak mampu gak mampu pun positif terus langsung di mba ikdam 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 mba ikdam